Akhirnya, teman-teman, karena butuh 15 bulan untuk bikin PGO ini, bagi teman-teman sudah tahu bahwa perjuangan saya dari bulan ke bulan hingga akhirnya sampai di bulan ini untuk melakukan investasi rutin selama 15 bulan berturut di Reksadana Jarvis di aplikasi Bibit. Nah, bagi teman-teman yang baru ketemu saya di PGO ini, teman-teman boleh cek dulu di channel saya di PGO-PGO sebelumnya karena saya sempat berkomitmen, berjanji, setia akan investasi rutin sebanyak 15 kali pada Reksadana Jarvis di aplikasi Bibit. Nah, jadi di PGO kali ini saya akan nge-review hasilnya dan membagikan beberapa tips kepada teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke PGO. Nah, teman-teman, seperti biasa saya menampilkan layar Bibit saya di sini. Oke, ini dia yang kita tunggu kita nanti-nanti kan. Dan Reksadana Jarvisnya ada di... Sebentar, lagi muter. Yep, dan Reksadana Jarvisnya ada di lainnya yaitu, yep, portofolio Reksadana Jarvis saya tumbuh 8,98% atau 1,3 jutaan, teman-teman. Jadi, selama investasi rutin ya, teman-teman ya, selama 15 berturut tanpa bolong, enggak seperti waktu dulu, jaman-jaman sekolah yang mungkin seminggu, dua minggu kita ada bolong sehari. Nah, di Reksadana Jarvis ini saya rutin tanpa bolong ya, teman-teman ya. Tiap bulan saya investasi sebesar 1 juta karena minimal depositnya juga memang 1 juta. Dan di sini, teman-teman, bisa lihat modal investasinya 15 juta dan nilai sekarang adalah 16.347.422. Atau, saya cuan untung sebesar 8,98%. 1,3 juta. It's, belum habis sampai di situ, teman-teman. Ini untuk portofolio Reksadana Jarvis saya, teman-teman. Ya, pastikan nonton PGO ini sampai habis karena saya akan sharing beberapa tips dan hasilnya seperti ini ya. Kenapa saya senyum-sembringah seperti ini. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi karena biasanya, teman-teman, juga penasaran dengan portofolio saya yang di sampingnya, yaitu di dana pensiun ya, teman-teman. Jadi, sekalian saya juga update untuk dana pensiunnya. Ini, teman-teman. Untuk Reksadana Pasar Uang, ya, kayaknya ada ini ya, porsinya agak berkurang sedikit, teman-teman. Jadi, di PGO kali ini saya juga akan sharing sedikit strategi baru saya, yaitu adalah pasar uang yang biasa saya belikan di Sukor Invest Money Market Fund, teman-teman. Bila dananya saya lihat sudah agak tinggi, saya switching, teman-teman, ke Sukor Stable Fund. Kenapa? Karena bunganya lebih tinggi dan dia stabil. Ada kan di video-video sebelumnya yang saya review Sukor Stable Fund, ya, teman-teman, ya. Oke, lanjut lagi ya. Kalau untuk Reksadana Pasar Uang, ya, karena stabil naik, jadi aman-aman saja, ya, teman-teman, ya. Enggak ada yang bikin deg-degan ketika kita ingin menyatakan perasaan kita kepada si dia. Selama 15 bulan menunggu. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Di obligasi sendiri, saya plus 6 persenan dan yang Sukor Invest Table Fund, ini loh yang saya informasikan kepada teman-teman, bahwa saya men-switch, ya, teman-teman, ya, dari Reksadana Pasar Uang ke Reksadana Sukor Invest Table Fund. Makanya baru plus 0,2 persenan. Baru saya switch baru-baru ini. Nah, yang di Reksadana Saham, karena saya orang yang agresif, jadi 70 persennya di Reksadana Saham. Posisinya sekarang adalah plus 17 persen untuk BNI AMIDX 30 dan plus 6 persen untuk Sukor Invest Maxiva. Sudah dua ya, teman-teman, ya. Sudah saya sempat sampaikan di video-video sebelumnya. Oke, teman-teman. Jadi, balik lagi, teman-teman. Kenapa saya senyum sumberingan seperti ini? Saya yakin beberapa dari teman-teman mengatakan, Ah, Yung, 15 bulan untuk 8 persenan itu kecil banget, Yung. Nah, di sini. Kenapa saya sangat senang, teman-teman? Karena, menurut saya, nih, posisi plus 8,98 persen, angka cantik ini, ya, teman-teman, ya, itu sangat membanggakan. Pertama, pertumbuhannya lebih tinggi dari ketimbang kita simpan seperti di deposito ataupun return ini juga lebih tinggi dibandingkan Reksadana Obligasi, ya, teman-teman. Itu catatan pertamanya, ya. Ketimbang, man-teman, seperti saat seperti ini, kan, banyak ditawarin, 1 bulan 30 persen, 1 bulan 40 persen, ya, ujung-ujungnya hilang juga, kan, ya, man-teman. Banyak sekali, kan, sekarang, kan. Saya juga ada review beberapa yang metode penipuan sehingga menawarkan return yang sangat gila atau wow, tapi ujung-ujungnya malahan penipuan. Ya, man-teman, ya. Jadi, saya harap hati-hati. Karena kalau tingkat return-nya terlalu tinggi, itu malahan mencurigakan. Ya, seperti itu. Jadi, kenapa kita balik lagi ke sini, Reksadana si Jarvis, logis, 1 tahun mampu plus 8,98 persen, ya. 15 bulan. Jadi, sedikit saya curcol, sedikit saya cerita, ya, man-teman, ya. Perjalanan saya, investasi Jarvis ini banyak cobaan. Meskipun hidup ini banyak cobaan, tapi jangan pilih cobaan-cobaan yang ada. Nah, jadi, man-teman, waktu investasi di Jarvis ini, saya kan rutin per bulannya. 1 juta, 1 juta, 1 juta, ya, man-teman. Di kala itu, saya ingat, perasaan itu ketika dia plus sampai 20 persenan. Kurang lebih. Man-teman, boleh cek di PGO mana, saya juga agak lupa. Yang jelas, kalau PGO-nya ada logo bibitnya, di situ pasti saya ada update portfolio-nya. Karena, man-teman, pasti nanya, Hume, update dong portfolio Reksadana-nya. Nah, ini saya update. Jadi, perjalanan, investasi saya seperti itu, man-teman. Di kala plus 20 persen, saya tetap hold, saya tetap tahan. Saya nggak jual. Kenapa? Karena ada janji yang saya ikatkan antara saya dan Anda. Teman-teman, bahwa saya akan investasi rutin 15 bulan dengan DCA. Dan ini hasilnya. Nah, Yung kok kayaknya bangga banget, Yung. Nah, gini, saya jelaskan lagi. Pertama, pertumbuhan yang 8,98 persen ini, bagi saya tinggi. Kenapa? Karena return yang dihasilkan sudah lebih tinggi dari beberapa aset investasi. Ya, man-teman. Seperti yang saya sebutkan, deposito, contohnya. Kemudian, ini reksadana pasar uang lebih tinggi. Kemudian, reksadana obligasi. Namun, di semua itu, man-teman perlu catat. Ya. Return yang saya dapatkan ini, ya, man-teman. Hampir dikatakan, man-teman. Saya tidak menggunakan effort berlebih. Seperti contoh, ya, man-teman. Apabila kita investasi di saham, kripto, ataupun aset investasi beresiko tinggi lainnya, tentu kita tidak seenak ini. Analisa teknikal dan fundamental tetap harus diterapkan. Seperti di PGO-PGO saya sebelumnya. Namun, karena reksadana ada yang namanya babang manager investasi. Kita tidak perlu terlalu khawatir, ya, man-teman. Kita cukup rutin DCA, 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 dan hasilnya sudah wow begini. Ini yang dikatakan work smart mungkin, ya, man-teman. Jadi, ini saya maksudkan adalah effort yang kita keluarkan atau kita kerahkan itu tidak seberapa. Ya, kita cuma melihat rutin, kita investasi, dan hasilnya sudah semenarik atau setinggi ini. Namun, ingat, man-teman. Jangan asal investasi. Jangan asal, hajar, sebulan, masuk, masuk, masuk. Ya, man-teman. Harus perhatikan juga, terutama menurut saya pribadi, kita cek grafik harganya. Jika untuk reksadana saham yang high risk, long term, alangkah baiknya, ya, di atas mungkin 3 tahun, 5 tahun. Sedangkan memang Jarvis merupakan salah satu reksadana baru. Ketika baru meluncur, saya langsung invest. Ada, ya, di video-video, ya, man-teman. Jadi, kita akan lihat all-nya saja, dan teman bisa lihat perkembangan dari grafik harganya bagaimana. Dia cenderung konsisten untuk naik, man-teman. Jadi, di sini dapat kita simpulkan, ya, harapannya kinerjanya masih sama, dan 2-3 tahun kemudian pencetakan harga baru, NAV baru. Seperti itu, man-teman. Jadi, man-teman, di video ini saya rasa setelah menjawab rasa penasaran, rasa sabar menunggu yang saya lakukan, investasi rutin selama 15 bulan, dan hasilnya demikian. Saya yakin, bila kita konsisten, kita tahan, hasilnya juga akan sama. Saya bisa, man-teman juga bisa. Saya lihat yang gampang, tinggal rutin melakukan investasi saja, dan bagi man-teman yang sudah ingin join investasi reksadana di aplikasi Bibit, man-teman boleh download aplikasinya di Play Store, App Store, ataupun link di deskripsi, dan jangan lupa masukin kode referral. AirCashback, supaya saya mendapatkan 25 ribu, dan man-teman juga mendapatkan 25 ribu. Oke, man-teman, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi man-teman yang masih bingung, punya pertanyaan, ataupun request, atau mungkin challenge, ya, tantangan atau rekomendasi, yung investasi rutin lagi dong di aset reksadana ini, yung investasi rutin dong di ini, yung tolong review yang ini, yung-yung-yung-yung-yung, dan masih banyak yung-yung lainnya. Saya tunggu ya man-teman ya, dan bagi man-teman yang menghargai perjuangan saya, man-teman bisa support saya dengan like video ini, share ke man-teman yang lain, bahwa investasi itu nggak sesulit yang dibayangkan. Cukup rutin, DCA, komitmen saja, hasilnya sudah bisa didapatkan. Oke man-teman, dah, jadi, nantikan video-video saya berikutnya, mau investasi apa lagi? kemudian 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 kemudian, ya. 田ah. , Terima kasih.